Sialum Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Kristus. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dan sebelum itu mari kita bersama berdoa. Tuhan Yesus tolonglah kami untuk bersama-sama boleh belajar dan mematuhi firmanmu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan tentang apakah masih ada artinya sih kejujuran itu. Rasa-rasanya, kejujuran sebagai nilai kehidupan yang mulia saat ini rasanya kurang dijunjung tinggi dalam kehidupan yang serba tidak menentu seperti sekarang ini. Dalam relasi suami-istri, orang tua, anak, saudara dengan saudara, sahabat dengan sahabat, Rekan sesama bisnis, sesama anggota pelayanan di gereja, sering juga terdengar ada suara berkata, Aku telah dilukai karena ketidakjujurannya. Di pengadilan yang harusnya keadilan ditegakkan, Ternyata tidak jarang terdengar bahwa keadilan bisa-bisanya juga dikalahkan karena permainan uang Atau permainan pengaruh, permainan kuasa, dan sebagainya. Padahal sikap dan perkataan yang jujur melahirkan kepercayaan pada pihak atau orang lain, bukan? Ingatlah bahwa membangun dan menanamkan kepercayaan kepada pihak lain sangat sulit dan itu harus melewati kejujuran. Di dalam dunia bisnis sering kita dengar perkataan yang demikian ini. Saya dulu membangun bisnis saya bukan dengan modal besar, tapi hanya dengan modal kepercayaan. Saudara, kepercayaan dari orang lain tumbuh karena perkataan atau janji Janji yang tidak pernah kita ingkari. Janji dan perkataan yang jujur apa adanya dan berani menepatinya. Nah, membiasakan diri untuk berkata dan berlaku jujur Sikap yang jujur akan membuat hati dan hidup kita menjadi tenang Karena tidak ada kekhawatiran yang menghantui Sikap yang jujur akan membangun suatu relasi yang baik Dengan banyak orang dan bahkan bisa kita merasakan persahabatan yang indah Tanpa ada kecurigaan satu dengan yang lain Seharusnya kejujuran menjadi norma dalam hidup berkeluarga, dalam berbisnis, dalam bergerja, dalam berbangsa dan bernegara Tapi sayang hal ini lupakan atau disingkirkan Hanya untuk kepentingan dan keuntungan Yang cuma bisa dirasakan sesaat saja Firman Tuhan dalam ayub 6 ayat 25 berkata Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur Dan dalam Masmur 50 ayat 23b dikatakan Siapa yang jujur jalannya Keselamatan yang dari Allah Akanku perlihatkan kepadanya Dari kedua ayat ini Kita tahu bahwa betapa penting Dan amat berarti Kejujuran Dalam menjalani kehidupan Dan dalam bergaul dengan sesama Sebab itu Sebagai orang percaya Hari ini Kita diingatkan Bahwa ketenaran dan kebesaran hidup seseorang Yang diletakkan pada jabatan dan kekayaan Akan hilang Seiring Dengan lunturnya kejujuran Pada dirinya itu Tapi Rasa hormat dan kekaguman Atas kejujuran Akan terus dikenang Dan dijadikan Banyak contoh Dalam kehidupan ini Orang-orang yang memusuhi Yesus Mengagumi Yesus Dengan berkata Guru Kami tahu Engkau orang jujur Engkau tidak takut Terhadap penilaian orang lain Sebab engkau Engkau tidak memandang muka Melainkan dengan jujur Mengajar tentang jalan Allah Markus 12 ayat 14 Sebab itu Mari Kita membangun kehidupan ini Dengan dijiwai Serta diwarnai Dengan kejujuran Sebagai rasa cinta Dan hormat kita Kepada Tuhan Yang dikenal oleh Musuh-musuhnya tadi Sebagai orang jujur Maka kita pun Harus Dikenal sebagai orang jujur Sebagai Murid-murid Tuhan Yesus Muliakanlah Tuhan Dengan keberanian Dengan berani Memperjuangkan Dan menegakkan Kejujuran Dalam kehidupan ini Sekalipun tantangannya banyak Dan Marilah Kita mulai Dari diri kita Sendiri Dan kita berkata Aku Mau hidup Dengan jujur Untuk Kemuliaan Allah Dan menghargai Sesama Amin Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bersambung